Intro Hai Sobatasika, Assalamualaikum Welcome back to channel Arisika Design Channel pas dunia arsitektur, interior, dan funitur Di episode kali ini, desain rumah Huniani Penanda Dan konsep rumah Minimais Modera Dan pemilik rumah Bapak Taki Yang berlokasikan di Bekasi Pada hunian kali ini, rumah tinggal dua lantai Dengan luas tanah 12 x 15 meter Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahap kedua Yaitu tahapan skematik denah Skematik denah pada lantai dasar terdapat Cardboard, taman, peras, dua ruang tidur, satu toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, ruang kerja, dan area cuci jemur Lalu pada lantai dasar terdapat Terdapat satu ruang tidur, ruang duduk, dan ruang cuci jemur Next, kita beralih pada 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Guys, sebelum masukin 3D animasinya Jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube kami Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Hai sobransika Gimana untuk kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Tentunya harus baik-baik saja Dan sehat selalu ya Nah, di video kali ini kami akan menghadirkan hunian rumah tinggal dua lantai Yang berkonsep minimalis modern Dan finishing material batu alam pada fasad rumah Batu alam umumnya memiliki karakteristik yang tahan lama Bahkan tahan terhadap api Masing-masing jenis batu alam menawarkan daya tahan yang berbeda Bahkan pembangunan fasad dari batu alam Yang dilakukan dengan baik Bertahan bertahun-tahun Next, kita memasuki karport Yang berukuran 6x5,4 meter Pada lap karport, dilakukannya tap kanopi Lalu pada seming teras terdapat mini garden Langsung saja kita memasuki interior Kita langsung disambut dengan ruang tamu Yang berukuran 5x3 meter Ruangan ini didesain dengan sangat nyaman Terdapat kisih kayu sebagai skat pembatas pada ruangan Lalu terdapat tempat untuk bersantai Next, kita beralih pada ruang keluarga Yang berukuran 3x3 meter Ruangan ini didesain dengan sangat nyaman Terdapat kisih-kisih kayu pada backdrop TV Dan disertanya lampu gantung Pada interior hunian kali ini dilakukannya Finisi hapel motif kayu Dan solid putih Sehingga ruangan tetap netral Dan terlihat luas Lalu terdapat ruang kerja Terdapat kisih-kisih kayu sebagai skat pada ruangan Dan tentunya terlihat nyaman bukan Kita memasuki ruang tidur satu Yang berukuran 3x3 meter Pada ruangan ini didesain dengan sangat menarik Kesan yang sangat soft mengesankan hunian tampak lebih menawan Dan perpaduan cat berwarna putih dan krem Next, terdapat musola Yang berukuran 3x1,6 meter Lalu kita beralih pada ruang tidur utama Yang berukuran 3x5 meter Pada bagian headbed dan cermin terdapat hidden lamp Sehingga membuat ruangan tampak elegan Dan tentunya menawan Pada ruangan ini pun terdapat kisih-kisih kayu Disi interior berwarna putih kini sangatlah populer Karena mengesankan kesan luas pada ruangan Lalu terdapat ruang makan Yang simpel dengan dilengkapinya meja makan dengan finishing HPL motif kayu Terdapat dapur bersih Next, kita beralih pada dapur kotor Yang berukuran 2,5x3 meter Pada dingding kitchen, dilukannya finishing granit Sehingga membuat kitchen lebih menawan Dan disertainya hidden lamp Buah-buah terdapat mini garden Lalu terdapat area berudu Next, terdapat toilet Yang berukuran 2x2 meter Pada toilet, dilukannya finishing keramik Tentunya pada dingding Lalu terdapat kaca sebagai skat pada area shower Next, kita beralih pada ruang cuci jemur Yang berukuran 2x3 meter Disi interior adalah elemen yang penting Dalam menciptakan ruang yang nyaman Fungsional dan estetik Dalam kehidupan sehari-hari Disi interior mempengaruhi kenyamanan Produktivitas Identitas Kualitas hidup Dan nilai properti Next, kita beralih pada lantai 1 Kita memasuki ruang tengah Yang berukuran 5x3,5 meter Pada ruang ini didesain sangat menarik Kesan yang sangat soft Mengesankan huni yang tampak lebih menawan Dengan perpaduan cat putih dan krem pada marmer Dan terdapat lampu gantung yang sangat memukau Next, kita memasuki ruang tidur anak 2 Yang berukuran 3x3 meter Ruang ini dibuat dengan sangat modern Namun dibuat dengan konsep minimalis Pada funitur dilakukannya finishing hapel Terakhir pada lantai 1 juga terdapat ruang cuci jemur Oke guys Kian video dari kami Ayo Wujudkan rumah huni yang penanda Hanya di RZKDZ See you in next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax